Halo teman-teman, kembali lagi di Video tutorial Nusantara Art Fest Hari ini kita akan membuat Tadaaa, boneka ular Jadi Boneka ular ini akan kita buat dengan cara merajut Yaitu dengan menang benang rajut ini Bagi teman-teman yang takut dengan ular Jangan khawatir, ular tambang ini merupakan jenis ular yang paling sering dijumpai Yang termasuk berbisa lemah dan tidak membahayakan manusia Makan utamanya adalah jenis kadal Mereka aktif pada siang hari dan biasanya berkeliaran di pepohonan, tanaman, atau semak-semak Ular ini menyebar luas di Asia dan bisa ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia Jadi kita akan mencoba membuat boneka ular ini dengan menggunakan tube Tube seperti ini Oke, bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai Alat dan bahan yang akan digunakan adalah benang Jadi ini aku pakai benangnya Benang rajut Yang berukuran 2-3 mili Maksudnya dia akan diwarna Tapi nanti yang akan aku pakai adalah yang benang berukuran besar Kemudian ada tisu roll tengahnya Tengahnya tisu roll Kemudian ini tusuk sate yang nanti akan aku gunting-gunting Dan selotip untuk menempelkannya Kemudian untuk dekorasinya Aku akan pakai kertas, gunting, sepidol, dan lem Yang akan kita lakukan pertama adalah Menyiapkan si tisu rollnya ini Dan tusuk sate Nah ini akan aku potong Bagi dua Jadi kira-kira kita akan pakai begini Kita bisa bagi dua Dengan gunting Ukurannya kira-kira segini Ups Hati-hati Oke Kita akan pakai empat Kalau sudah kita akan tempelkan dengan menggunakan selotip Jadi pasang dulu seperti ini Kira-kira kita akan gunakan Satu sampai dua senti gitu ya ke atas Tisu papernya Ini Kalo kita tempelkan di seberangnya Apatah Terima kasih kerana men estranAI Tidak Betul ? Terima kasih kerana men 어머 Jangan Saya Bola Satu lagi deh sebenarnya Jadi ini yang akan kita pakai Untuk merajut benang-benangnya Seperti ini Nah kalau ini udah jadi Sekarang kita akan mulai merajut Jadi aku akan ambil benangnya Jadi ini sebenarnya teknik Merajut tanpa merajut Jadi kita gak bener-bener merajut Jadi pakai alat ini bener-bener membantu Mempermudah jadi kita Hanya membuat simpul yang mudah gitu Pertama kita masukin ke dalam Tilep paper-nya Tissure roll-nya Kita sisain Ya beberapa cm di dalamnya Jadi ini kayak cuma Pegangan kita gitu Supaya gak gampang ketarik Nah terus keluarin dari Kita pilih ini sisi yang Pertamanya Terus kita loop Kita ikatin Kayak gini Oke Terus kalau udah Kita lanjutin ke kedua Kayak gini Jadi bentuknya sama Kita Ikatin dari dalam Kayak gitu Nah kalau agak longgar Yang dari bawahnya bisa ditarik Terus loop lagi Sampai kayak gini Nah pas sampai terakhirnya Ini kan udah Satu, dua, tiga, empat Ini yang pertamanya Ini kita loop lagi Ini yang terakhir ya Yang terakhir kita loop lagi Nah ini kan udah ada loopnya Jadi ini kayak double gitu Kalau misalnya kita loop lagi Ini kita lewatin Tapi dari depan Depan Dari sini kita udah mulai nih Yang lanjutnya nih Jadi dari sini Ini yang dari bawah Ikatannya di bawahnya Kita bawa Kita lewatin Ke belakang Nah ini Kita tarik si siapa Ekornya tadi di bawah Tarik Supaya agak kenceng Nah Kalau udah Lewatin lagi Ini di atasnya Posisinya ya Posisinya si simpulnya ini Lewatin disini Terus si Ups Pelan-pelan Jangan sampai kangkat Simpulnya ini Kita tarik sedikit Terlewatin lagi ke atasnya Kita lewatin lagi ke atasnya Sampai seluruhnya Lewatin Ini udah nih Tuh Jadinya kayak gini Tarik sedikit Nah dia akan jadi bikin bentuk Kayak agak sedikit jaring gitu Nah Teman-teman bisa lakuin ini Terus-terus sana Sampai nanti dia jadi akan panjang sendiri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Teman-teman bisa merajuknya sampai sepanjang ini Mungkin 25 Atau sampai 30 cm Ini ya kira-kira Jangan lupa ditarik Supaya lihat fullnya Terus Ini sekarang kita akan Ngikat Rajutannya Jadi aku akan Gunting Mungkin kira-kira 20 cm dari simpul terakhir Nah disini Nah disini Ini kan simpul yang terakhir nih Yang aku Iketin Nah aku akan mulai dari sini Untuk ngikutnya Jadi kayak aku akan masukin Si ujung benangnya Kedalam si ini Jadi ngegantiin si Tangkainya ini Jadi aku angkat Jadi aku angkat Pelan-pelan Jangan sampai Ngangkat sampingnya Terus aku masukin Oke Lewatin Jadi ini kita free Kita kosongin dari si Tangkainya Kemudian Kedua Ups Pelan-pelan Oke Kemudian Ketiga Kemudian Lagi Ups Nah yang terakhir Yang terakhir Keluarin dulu Dari sininya Dia sudah lolos Kita rapihin Kemudian tarik Nah Dia akan kencang sendiri nih Disini Kalau udah disini Bisa Digunting Mungkin bisa disisain sedikit ya Jaga-jaga Supaya gak gampang Copot Nah temen-temen bisa Pakai ini Jadi Tentuin Mana kepala Mana ekornya Jadi aku akan potong sedikit Ini citanya bagian kepalanya Kan lebih besar Jadi aku potong sedikit Ini nanti bakal jadi si Apa namanya Lidahnya Nah kita akan buat Dekorasi Tambahannya Untuk Pularnya Yaitu dengan Menambahkan mata-mata Jadi Ambil kertas Kita akan gunting ini Sedikit aja Kita bagi dua Jadi aku akan gunting Ini jadi bentuk Bulet Seperti mata Kecil aja Jadi ini aku kira-kira dulu Yang segini Terus aku rapihin Bentuknya Supaya bulet Kayak gini Buat yang sama Ini yang udah aku siapin sebelumnya Tada Nah disini Kita tambahin Bula matanya Berwarna hitam Pake spidol Jadi boleh Gini doang Oke Aku akan buat Dia agak sedikit Lihat ke samping Supaya gak serem Lihatnya Kayak gini Kemudian kita pakein lem Untuk nempelinnya Sedikit aja sih Untuk memastiin Dinempel ke Kainnya Seperti ini Seperti ini Hehehe Tada Sudah jadi Ular tambang rajut Nah ini aku udah bikin sebelumnya Jadi temen-temen bisa bikin beberapa Supaya ada temennya Kayak gini Nah temen-temen kalo misalnya takut ular Mungkin bisa gak pake warna ini Biar gak terlalu terlihat Agak terlalu real Jadi ini Ada yang sudah aku bikin sebelumnya Pake benang warna putih biru ini Jadi kalo dirajut Maka jadi seperti ini Nah kalo misalnya temen-temen gak mau bikin boneka Ular Temen-temen bisa Pakai ini sebagai Jadi ekstisoris Jadi kalo misalnya Ngerajut segini Temen-temen bisa pake ini sebagai kalung Gini Jadi aku sisain talinya agak panjang Sebelumnya Supaya bisa diiketin Atau bisa juga dijadiin gelang Seperti ini Atau hiasan rambut Atau shell Temen-temen bisa berkreasi Dengan mencoba merajutnya Sesuai ukuran yang diinginkan Jadi kalo misalnya mau shell Bisa bikin panjang banget Kalo misalnya gelang Sesuaiin sama Diameta tangan kalian Selesai untuk kegiatan hari ini Silahkan selamat mencoba 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 Selamat mencoba